Intro Oke, Bang Jon LBF Sebagai pengusaha, seperti apa Abang melihat Debat Capres Perdana kemarin Abang tertarik melihat gagasan dari pasangan siapa nih? Saya kira Tiga kandidat Capres Yang sudah ditetapkan oleh KPU Ada nomor satu kan Pak Anies Baswedan Nomor dua Pak Prabowo Subianto Nomor tiga Pak Ganjar Pranowo Saya sih sebagai pengusaha melihat Tiga kandidat ini, tiga-tiganya Apa ya Anak bangsa yang tampil di kontestasi Pemilihan Presiden 2024 ini Semuanya insya Allah yang terbaik Cuman kalau kita melihat di Debat Capres yang pertama kemarin Saya kira Pandangan saya Dari segi kematangan Dalam menyampaikan Beberapa hal Itu di pasangan nomor urut dua sih Pak Prabowo sih Menurut saya ya Itu opini saya sih Apa mungkin dari Segi apa mungkin yang diunggulkan dari Pak Prabowo? Jadi gini Kalau kita berkaca dari sejarah ya Histori yang sudah kita lalui semua Pak Prabowo ini kan Mantan prajurit Yang kedua Beliau itu Sudah pernah dua kali Ikut kontestasi pemilihan ini Dan Yang ketiga ini Ini yang ketiga beliau masuk Saya melihat Kalau dari kaca mata saya Point of view saya Point of view orang kan berbeda-beda Kalau dari saya lihat Pak Prabowo secara materi Sudah punya cukup banyak ruang Popularitas Jabatan pun Sudah pernah beliau Duduki posisi-posisi penting Bahkan jadi ketua Partai Gerindra Dan lain-lain Saya melihat Memang Jiwa pengabdian sih Jiwa pengabdian Dari sosok Pak Prabowo Subianto ini Yang ingin Berkontribusi Dan membawa Indonesia ini Menuju Indonesia emas Ya Bukan berarti Saya melihat Yang pasangan lain Tidak ke arah sana ya Tapi Kalau menurut opini saya pribadi Dari tiga pasangan ini Yang menurut saya Punya kematangan sih Menurut saya Pak Prabowo Menurut saya Tapi secara pribadi Sosoknya seperti apa mungkin Bang Jurn pernah ketemu langsung Atau seperti apa Jadi gini ya Kalau menurut saya Indonesia ini kan negara yang besar Ya Jadi Harus punya pemimpin yang Punya ketegasan sih Kalau saya bilang sih Punya ketegasan Punya Histori yang baik Ya Dan Sebagai pemimpin Kalau menurut saya itu Penting banget Punya kematangan secara Finansial Menurut saya pribadi ya Supaya Ya memang Gak ada lagi yang dicari Kecuali Ingin berbakti Untuk bangsa dan negara Yang kita cintai ini Tapi Siapapun presidennya nanti Di 2024 Kembali lagi kan Pilihan itu ada di tangan rakyat Siapapun boleh Mulai hari ini Untuk menentukan sikap Pilihan Oh saya mau dukung si A Saya mau dukung Pak Anies Saya mau dukung Pak Ganjar Saya mau dukung Pak Prabowo Saya kira itu sah-sah saja Setiap orang punya pendapat Punya Penglihatan Punya feeling Masing-masing Kita ada yang menilai Pak Prabowo baik Ada yang menilai Pak Prabowo gak baik Ada yang menilai Pak Anies baik Ada yang menilai Pak Anies gak baik Ada yang menilai Pak Ganjar baik Ada yang menilai Pak Ganjar gak baik Tetap utamakan keutuhan dan kerukunan dalam kita bernegara Jangan sampai dalam urusan pilih-memilih kita jadi ribut Kita jadi senggol sana, senggol sini Ini yang gak bagus Jadi saya akan menyuarakan melalui platform-platform media sosial saya Untuk, eh kamu boleh loh berbeda dari saya Eh kamu boleh loh pilih Pak Anies Kamu boleh loh pilih Pak Prabowo Kamu boleh loh pilih Pak Ganjar Tapi ingat, siapapun presidennya Ya kita akan tetap jadi diri kita sendiri Saya jadi pengusaha Yang lain jadi bidang-bidang kalian apa Ada yang artis, ada yang pedagang dan lain-lain Anda tetap akan jadi seperti itu Jadi tidak perlu sampai kita ini mendewakan seseorang Sampai berbuat hal-hal yang tidak baik Sampai berantem, memutus tali silaturahmi Saling sindir, saling serang gitu Dan saya perlu sampaikan juga di kesempatan hari ini Tolong media-media, media sosial juga, penggiat-penggiat media sosial Tolong jangan goreng-goreng isu-isu yang sifatnya adalah saling menjatuhkan si A dan si B Jadi kayak kemarin saya tanggapin sedikit mengenai rapat internal Partai Gerindra Di situ ada kalimat Kalau saya secara pribadi dalam setiap tempat Ini ada apa ya namanya ya Keluasan atau kesantaian dalam kita berbicara Ini kan ruangnya kan di ruang rapat internal mereka nih Saya kira tidak ada yang perlu dibesar-besarkan sih Masalah kalimat dasmu Menurut saya pribadi ya Bukan saya mendukung kalimat-kalimat yang seperti itu Ini masalahnya konteksnya adalah ini di ruangan privatnya mereka Bukan di ruangan, kecuali ketika debat capres di ruangan terbuka Pak Prabowo menyampaikan seperti itu Saya kira itu hal yang fatal dan bolehlah masyarakat Indonesia menghujat Saya kira itu Kalau disampaikan di ruang yang benar-benar publik ya Tapi kan masanya kemarin itu kan disampaikan di ruang internal Jadi saya kira jangan dibesar-besarkan Terus nanti mohon maaf kita juga gak tau perjalanan nih Nanti mungkin dari pasangan yang lain ada kepleset ngomong atau apa Tolong stop kita kontestasinya diwarnai dengan hal-hal yang bisa mengarah ke perpecahan Di bawah saya itu Lebih baik adu gagasan, adu ide, adu strategi Bagaimana kita sama-sama berkontribusi Pasangan Pak Anies dan Cahimin Pasangan Pak Prabowo dan Gibran Pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Semuanya tonjolkan ide-ide apa yang buat kebangun Indonesia Lapangan kerjaan gimana Terus pembangunan infrastruktur seperti apa Untuk peningkatan SDM kita seperti apa Ekonomi kita seperti apa Ekspor-impor seperti apa Untuk pertanian seperti apa Untuk nelayan seperti apa Itu yang perlu diadu dan dipiralkan di media sosial Jangan hal-hal yang sifatnya saling serang, saling sindir ini Digoreng terus di media sosial Itu akan bisa menimbulkan gesekan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih